Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab besaran dan satuan Berikut ini ada soal berhubungan dengan masa jenis benda Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui Hasil pengukuran masa dan volume sebuah benda pejal adalah 4,500 x 10 pangkat 3 gram dan 7,0 x 10 pangkat 2 cm3 Pertanyaannya tentukan masa jenis benda tersebut Oke Sobat 100 sebelum menjawabnya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah disini ada neraca digital digunakan untuk mengukur masa benda Diketahui di soal masanya adalah 4,500 x 10 pangkat 3 gram Jadi kalau dalam neraca digital ini angkanya 4.500 ya Terus kalau diukur volumenya kita pakai gelas ukur ya Jadi mula-mula gelas ukur ini terisi air 100 ml Terus dimasukkan benda pejal ini Sekarang ketinggiannya menunjukkan angka 800 Jadi itu sesuai disini volumenya 7,0 x 10 pangkat 2 cm3 itu setara dengan 700 ml Nah ditanya masa jenisnya berapa Oke Sobat 100 ingat ya bagaimana menghitung masa jenis Jadi ini mungkin sudah dipelajari oleh Sobat 100 di SMP untuk menghitung masa jenis Kita gunakan rumusnya adalah Rho sama dengan masa per volume Masanya 4,500 x 10 pangkat 3 gram Volumenya 7,0 x 10 pangkat 2 cm3 Jadi kita tuliskan lengkap disini Rho sama dengan 4,500 x 10 pangkat 3 gram dibagi dengan 7,0 x 10 pangkat 2 cm3 Yang masa ini ada angka 4,500 Berarti ini ditunjukkan oleh 4 angka penting Terus yang volume ada angka 7,0 Berarti ini ditunjukkan oleh 2 angka penting 4 angka penting dibagi dengan 2 angka penting Hasil akhirnya haruslah 2 angka penting Nah sebelumnya kita hitung dulu ya Ini gampangnya gini 4500 dibagi dengan 700 Dihitung dulu ya Sobat 100 Terus kita peroleh masa jenisnya adalah Sama dengan 6,42857 gram per cm3 Nah tadi 4 angka penting dibagi 2 angka penting Hasil akhirnya haruslah 2 angka penting Berarti angka pentingnya itu adalah 6 Terus 4 ini ya Nah di belakang 4 itu angkanya 2 Belum sampai 5 berarti kita bulatkan ke bawah ya Karena kita bulatkan ke bawah berarti masa jenis itu sama dengan 6,4 gram per cm3 Ini dinyatakan dalam 2 angka penting Ini jawabannya ya Sobat 100 Oke Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik Untuk menghitung masa jenis Jika diketahui masa dan volume Kita pakai rumus Terus sama dengan masa per volume Terus karena disini dalam perhitungannya melibatkan angka penting Sobat 100 harus paham ya Kalau disini ada 4 angka penting dibagi 2 angka penting Jawaban akhirnya itu haruslah 2 angka penting Nah terus dalam pembulatan Sobat 100 lihat ya Angka yang di belakang yang dibulatkan itu sudah angka 5 atau belum Kalau belum angka 5 berarti ini dibulatkan ke bawah Sehingga kita peroleh nilai masa jenisnya itu berapa gram per cm3 Begitu ya Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau ingles Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke Sobat 100 selamat belajar ya